Intro Selama lebih dari 3 abad, kaum okultis dan para ilmuwan tidak ada yang mampu memecahkan simbol-simbol aneh yang telah berumur lebih dari 300 tahun yang diberi nama Surat Iblis yang ditulis oleh seorang suster disebut Surat dari Iblis karena diyakini sang suster mengklaim bahwa dirinya dirasuki oleh Lucifer Ia pun tak sadarkan diri saat menuliskan surat tersebut Kode-kode yang tertulis tidak dimengerti dan menyulitkan para pemecah kode untuk menguak misteri yang terdapat di dalamnya Pada 11 Agustus tahun 1676, kelompok biarawati sedang menikmati paduan suara di sebuah biara Palma di Montecchiaro di Silia, Italia Peristiwa berawal saat mereka menyadari salah satu anggota mereka tidak hadir, yaitu Suster Maria Corisipisa della Consione Mereka kemudian bergagas mencari Suster Maria 31 tahun tersebut di setiap ruangan dan aula di biara tersebut Setelah mencari beberapa waktu dan ujung ketemu, mereka kemudian memutuskan untuk mencari di tempat tinggal para biarawati Saat mereka telah berada tepat di depan pintu, mereka merasakan ketakutan dan teriakan yang berasal dari dalam kamar tersebut Saat salah satu dari mereka mencoba membuka pintu tersebut, mereka terkejut melihat pemandangan yang mengerikan dan aneh Yang menjadi sebuah misteri terpecahkan selama lebih dari 300 tahun Kisah kerasukan telah menjadi cerita horor Selama lebih dari beberapa abad Belum lagi dengan populernya beragam buku, film, dan acara televisi yang mengangkat tentang kerasukan Pada kenyataannya, kisah kerasukan iblis sesungguhnya tidaklah terlalu banyak Dan sebagian telah dapat dijelaskan melalui ilmu pengetahuan membuat manusia yang kian berkembang Dibanding pada zaman dahulu, masyarakat kerap meminta penjelasan dari pemuka agama Untuk sebuah penjelasan yang tak dapat mereka mengerti Seperti di Eropa pada abad pertengahan atau era pencerahan Atau kita sebut sebagai renesens Yang kala itu ilmu pengetahuan dipandang sebagai hal yang tabuh Dan segalanya masih dalam hal yang bersifat penapentalis dibanding sekarang Keyakinan atau agama Ini adalah hal yang paling utama Dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Eropa kala itu Maka dari itu Para pemuka agama diharuskan untuk memperkuat keyakinan mereka Hal tersebut tak terkecuali untuk para biarawan di biara Palma di Muni Tegiaro Tiap waktu hidup mereka dikhususkan untuk mengabdi Tuhan dan agama mereka tanpa terkecuali Menjadi seorang yang hidup hanya untuk mengabdi pada agama Karena itu apabila salah satu dari mereka mulai goyah keyakinannya Hal itu akan menjadi masalah terutama bagi mereka yang hidup di biara dan mengabdi di sana Terlebih seseorang tersebut dapat dikatakan telah tak mentuh atau tersesat dari jalan yang ia akini Hal itu diperparah hingga dirasuki oleh iblis yang memutuskan untuk merasukinya Dan meninggalkan pesan mengerikan Susur Maria terlahir dengan nama Isabella Tomassi Dari ayah bernama Pris Giulio Tomassi di Lampedusa Di Sicili, ia juga leluhur dari penulis yang kenal dari Italia ICP Tomassi di Lampedusa Tidak banyak diketahui tentang ibunya Atau bagaimana masa kecilnya Sebelum Maria bergabung ke biara Maria mulai mendaftarkan dirinya ke biara Palma di Muni Tegiaro Saat masih berusia 15 tahun Biara tersebut adalah biara San Benedict Seorang santai yang mendirikan Ordo Benediktin Pada abad ke-6 Menjadikannya Ordo Agama Tertua di Gereja Eropa Wilayah Barat Hidup sebagai biarawan memang tidak adalah mudah Dengan menjadi biarawan Mereka harus bersumpah Akan kemiskinan, kesucian, dan kepatuhan setiap waktu untuk beribadah di biara yang terisolasi Acara naliran Benediktin dapat digatakan cukup berat Terutama bagi para biarawati yang diharuskan mengutamakan pengabdian pada agama Melepas semuanya, terkecuali hanya agama Sejak awal memasuki dan mengikuti ajaran yang ada di biara Sustor Baria yang masih muda Orsak sulitan untuk mengikuti tradisi dan ajaran di biara tersebut Namun semakin berjalannya waktu Ia menjadi aktif dalam paduan suara yang sering diadakan di biara tersebut Juga ia menjadi ahli dalam berbagai bahasa seperti bahasa Yunani, Latin, dan Arab Tak diketahui dengan jelas kapan sikapnya di biara tersebut berubah Hal yang aneh mulai diketahui dari suster Maria adalah Ia kerapingsan saat ibadah tengah berlangsung Belum sampai di sana Ia sering berteriak hingga membuat gemang di aula saat ibadah berlangsung Sikap Baria juga makin tak menentu Dan ia berubah menjadi pribadi yang paranoid Serta merasa takut akan sesuatu Memperingati biara wati lainnya bahwa iblis kerap menggoda dirinya Meminta untuk disembah Dan tentu saja hal itu bertentangan dengan keyakinan yang ia pegang selama di biara tersebut Pada sebuah momen Suster Maria memutuskan untuk melakukan pengakuan dosa Dimana ia masuk ke sebuah bilik yang terpisah Dan memohon pengampunan dari Tuhan Pengakuan dosa adalah cara yang tepat dianggap Maria Untuk meredakan dosanya dan meringankan penderitaan yang ia alami Namun sayangnya Saat pengakuan dosa berlangsung Maria mulai berbicara tak sopan kepada pendeta Seolah seseorang sedang mengendalikan apa yang ia ucapkan Maria tak menyadari perubahan sikap yang ia alami Hingga sesi pengakuan dosa tersebut usai Sehingga ia pun merasa putus asa Semuanya menjadi mulai buyar Permasalahan menjadi semakin mencegam Saat ia mulai meninggalkan ibadah paduan suara Pada malam sebelum acara berlangsung Maria memutuskan untuk menyendiri di kamarnya Dalam hari itu ia mulai merasakan pusing Dan merasa bahwa ia akan pingsan lebih berat dari biasanya Ia merasa sesuatu telah mencoba mengambil paksa tubuhnya Tanpa menyadari apa yang terjadi Maria mengambil pena Dan menuliskan simbol-simbol aneh pada perkamen di mejanya Simbol yang belum pernah dilihat oleh siapapun di dunia Maria terus menulis simbol-simbol aneh tersebut Tubuh dan pikirannya seolah tak berada di tempat Namun tangannya terus menulis simbol tersebut Seolah digerakkan oleh kekuatan tak kaset mata Di pagi hari saat para berwati lain menemukannya di kamar Ia dalam posisi tak sadarkan diri Dan tampak terguncang Berwati lainnya kemudian mendudukan ia di sebuah kursi Dan Maria berusaha menarik napas sekuatnya Sebelah kiri wajahnya tampak tercorang oleh tinta Menunjukkan kepalanya sempat mengenai perkamen di mejanya Di samping wajahnya yang terlihat kusut Di dekatnya terdapat perkamen panjang yang berisi simbol-simbol aneh Yang tak dimengerti dengan bahasa apapun Dengan kondisi yang masih lemah Para berwati membaringkan suster Maria Dan menanyakan apa yang terjadi Suster Maria pun mencoba menjelaskan apa yang ia alami Saat ia menjelaskan apa yang terjadi Para suster yang berada di dekatnya terkejut Salah satunya adalah suster Sol Maria Serafika Yang memberi laporan atas kasus ini Ia mengatakan Saat melakukan pengakuan dosa sebelumnya Sang iblis telah mengatakan kalimat-kalimat tak pantas Kepada sang penerima pengakuan dosa Ia mengaku melihat dirinya dikelilingi banyak roh jahat Yang marah kiriman dari Lucifer Dan membuatnya mengambil pena Dan kertas tersebut Untuk menulis apa yang mereka inginkan Ia pun langsung tunduk Sementara Lucifer yang berikti pesan tersebut Semua kata-katanya bertentangan dengan Tuhan Tidak ada yang mengetahui secara spesifik Dan suster Maria Apa yang tertulis pada surat tersebut Satu-satunya kata yang bisa dimengerti dari surat tersebut adalah Alas Pada bagian bawah surat Seolah suster Maria sendirilah yang menulisnya Terlepas dari apa yang terjadi saat itu Para biarawati menyimpulkan bahwa Ada upaya Lucifer untuk membujuk Maria berpaling dari Tuhan Selain pernyataan yang spesifik Tentang berpaling dari Tuhan Kata-kata dan kalimat tersembunyi Para simbol aneh tersebut berhasil menjadi pesan Tak terpecahkan selama kurang lebih 3 abad Setidaknya sampai pada tahun 2017 silam Kelompok peneliti dari Ludum Science Center di Sicili Mengklaim telah berhasil memecahkan simbol-simbol tersebut Walau terdengar cukup aneh Mereka mampu memecahkan simbol tersebut berkat Algoritma yang mereka temukan di Idara Web Serta bantuan dari perangkat lunak perangurai sandi Tingkat militer Diketahui sumber simbol tersebut merupakan campuran dari berbagai bahasa Termasuk juga runik alfabet Arab Latin Dan juga Yunani Semua bahasa yang telah Maria pelajari saat itu dibiara Walau diakui berhasil terpecahkan Namun masih menyisakan sisa 30% dan dapat diterjemahkan Meski demikian simbol yang telah terpecahkan Sungguh terkesan jahat Kalimatnya berisi kata-kata yang sinis dan kasar Seperti satu kalimat tertulis Tuhan mengira dia bisa menyelamatkan umat manusia Sistem ini tidak berkerja untuk siapapun Para kalimat tersebut menyeratkan bahwa Tuhan sebagai beban mati dan diciptakan oleh manusia Lalu kalimat berlanjut Tidak ada Tuhan Terinditas itu palsu Dan yang ada hanya aku Sesuatu bagian terkecil dari pesan tersebut Secara kritis dengan langsung Mereferensikan bahwa tidak terkait agama Kristiani Namun lebih menyinggung Sungai Styx Yaitu sebuah sungai yang dalam mitologi Yunani adalah sebuah sungai yang menghubungkan antara dunia manusia dan alamaga Mungkin gini Sungai Styx pasti Itulah kalimatnya Pada akhirnya tak diketahui Bagaimana kondisi dari Suster Maria Entah dia telah pulih dari siksaannya Atau terus berjuang melawan iblis dalam dirinya Tak ada ketahui pula apakah masih ada keyakinan dalam diri Suster Maria Kurang lebih sama seperti apa yang dialami oleh Suster Maria Kasus rupa juga pernah terjadi pada beberapa biarawati yang mengalami kerasukan Sekurangnya ada 17 biarawati yang mengalami kerasukan dan bertindak tidak rasional Tepatnya di Perancis dengan jarak waktu tidak jauh terjadi sebelum Suster Maria Yaitu 1632 Para biarawati tersebut berperilaku kurang warah seperti berteriak, mengutuk, dan menggeram layaknya hewan Kejadian ini membuat yang melihat kejadian tersebut merasa ketakutan Peristiwa ini menjadi kontroversi Dan pada akhirnya menarik perhatian pendeta Dan dilakukanlah penyelidikan yang melibatkan otoritasi gereja Dari kasus ini seorang pendeta setempat dituduh sebagai penyebab atas kasus kerasukan Ia adalah pendeta Urbain Grandir Yang diketahui ternyata ia adalah seorang penyihir Dan telah melakukan perjanjian dengan iblis atau Lucifer Dengan kekuatan yang ia dapat dari pemujaan sesat tersebut Ia pun dapat memerintahkan para roh jahat untuk merasuki Suster Malang tersebut Tanpa banyak pertimbangan dan pengadilan Pendeta tersebut pun dinyatakan bersalah Menurut sumber yang ada Urbain Grandir dinyatakan bersalah Darpa pengadilan terlebih dahulu Ia dinyatakan bersalah atas kasus praktik ilmu sihir Tindakan kejahatan dengan ilmu sihir Serta menyebabkan beberapa biarawati kerasukan Atas tutuhan tanpa penyelidikan ini Urbain Grandir dibawa ke lapangan umum Yang kemudian diikat di sebuah pacang lalu dibakar hidup hidup Meski telah dibakar Hukuman mati pada sang peneta tak menghentikan kasus kerasukan Yang menimpa para biarawati di biara tersebut Sama lebih dari tiga abad Suster Maria menjadi sosok yang misterius Baru hingga kini, sekelompok peneliti yang sebelumnya memecahkan isi pesan surat tersebut Daniel Apate, direktur dari Ludum Science Center Mencoba mengidentifikasi sosok dari Suster Maria Ia merekonstruksi psikologis dari Suster Maria Dan juga kemungkinan ia mengalami semacam skizofrenia Tenggangguan bipolar yang membuatnya membayangkan berdialog dengan iblis Daniel menambahkan bahwa kemungkinan ia mengalami stres Menjalani hidup sebagai bangsawan yang tinggal di biara Sehingga memberikan ia tekanan secara psikologis Dan membuatnya mengidap skizofrenia Yang membuatnya anulis surat tersebut Meski demikian, pihaknya tetap merasa terkejut dengan penemuan ini Walau tak semuanya, isi pesan tersebut dapat terpecahkan Sungguh sebuah kemungkinan apabila gaya hidup Suster Maria Soal mati tinggal di biara Menyebabkannya memiliki gangguan mental tersebut Tekanan hidup untuk mengabdi sepenuhnya pada keyakinan yang ia miliki Bukanlah hal mudah Sehingga dapat memperparah kesehatan mentalnya Sungguh sebuah kemungkinan dengan kemampuan linguistik yang ia miliki Ditambah gangguan mental menyebabkan ia menuliskan simbol tersebut Untuk menutupi gangguan mental yang ia alami Dengan terbatasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan medis kala itu Kita akan pernah tahu Berapa banyak kasus kesurupan Miseria atau gangguan lainnya sungguh terjadi Entah itu sungguh surat dari Lucifer melalui Suster Maria Atau gangguan yang ia alami Ini adalah sebuah misteri yang dapat membuat bulu kuduk berinding Dan memberikan kesan misteri yang sebenarnya Cukup sekian video kali ini Seperti biasa, percaya atau tidaknya semua kembali pada kalian Jika kalian menyukai video kali ini Berikan like Untuk terus mengikuti konten enigma hitam Silahkan subscribe Dan share media sosial kalian Agar semua kerabat atau kenalan kalian juga dapat menikmati konten disini Dan berikan kritik atau mendapat kalian mengenai video kali ini Sampai jumpa And stay curious Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!